Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizky Omelitri Ali Saya dari Prodilmu Kerautan Universitas Asarudin Saya akan menjelaskan tentang spesies Cilinus undulatus Atau biasa disebut dengan Ikan Napoleon Mari sini videonya Cilinus undulatus atau biasa disebut dengan Ikan Napoleon Ikan Napoleon merupakan anggota yang paling besar dari family Labridae Yang memiliki ukuran maksimum lebih dari 2 meter Dan bobot sekitar 190 kilogram Ikan Napoleon merupakan salah satu jenis Ikan Karang yang sangat unik Di antaranya mengalami perubahan jenis kelamin saat ia dewasa Warnanya juga mengalami perubahan seiring bertambah umurnya Ketika ia dewasa sangat mudah dikenali karena memiliki ciri yang spesifik Seperti ciri yang tebal, penjolan pada dahi di atas mata yang membesar saat bertambah umurnya Serta memiliki burak di atas dan di bawah mata Ikan ini memiliki sepasang gigi yang tajam dan menunjol keluar dari bibir Ikan Napoleon yang masih gelondongan memiliki warna terang dengan garis-garis gelap yang melintang sama di bawah matanya Anakan yang meranjat besar memiliki warna hijau terang Ketika dewasa, ia memiliki warna kehijauan yang degradasinya lebih hijau terang ke gelap Napoleon yang masuk usia tua Berwarna antara hijau ke biru pastel dan tumbuhnya jauh lebih besar Perubahan tersebut menyebabkan sulit untuk mendeteksi kapan perubahan jenis kelaminnya terjadi Tetapi betina dapat dikenali sepingtas lebih hijau Dalam aspek biologi, Celenus udulatus atau ikan Napoleon termasuk ikan berumur panjang Dengan pola reproduksi tertunda dan umur betina matanggonat berkisar antara umur 5-7 tahun Pertama kalimat tanggonat berukuran 35 cm Tingkat harapan hidup ikan betina relatif lebih tinggi hingga dapat hidup sampai 32 tahun dibandingkan jantan yang diduga lebih dari 10 tahun dalam masa perpemediakan Ikan Napoleon memija secara berpasangan dalam kelompok kecil yaitu 2-5 pasangan Maupun kelompok atau agregasi yang relatif besar yaitu lebih dari 5 pasang Lokasi pemijahan lebih disukai ujung tanjung terumbu karang yang memungkinkan terjadinya arus ke arah luar atau laut lepas Setelah pembuahan, telur ikan Napoleon akan menyebar di bawah arus dan menetas menjadi larva planktonik Ketika mencapai ukuran 8-11 mm, larva menetap di dasar pelahiran pada atau sekitar terumbu karang Ikan ini tergolong predator dan pemakan segalanya atau oportunis Yaitu menyukai ikan, kekerangan, aneka kepiting, bulu babi atau bintang laut, belut laut, dan ikan-ikan kecil yang hidup di atas dasar laut Ikan Napoleon juga mampu menetralisir racun dari jenis ikan laut yang menjadi makanannya Seperti ikan butal kota dan siher Menurut hasil analisis lambung, makanan kegemaran Napoleon antara lain invertebrata Dalam aspek ekologi, ikan Napoleon diketahui menyebar pada wilayah terumbu karang antara perairan Samudera India bagian barat sampai wilayah Indo-Pasifik Berdasarkan catatan CITES, Napoleon dikatakan berada dalam 48 wilayah jurisdiksi, negara, dan teritori Indonesia termasuk negara yang paling dominan sebagai wilayah penyebaran ikan Napoleon di dunia Namun, dia termasuk mendapat tekanan dari penangkapan berlebih atau overfishing Napoleon memiliki dua habitat yang berbeda sesuai dengan fase usianya Fase muda lebih umum ditemukan di area dekat pantai atau goba Sedangkan fase tua umumnya menyukai area di luar terumbu karang yang menghadap ke laut lepas Perbedaan tersebut lebih pada masalah dangkal atau dalamnya perairan tempat tinggal atau habitat ikan tersebut Sepanjang hidup ikan Napoleon mulai dari penetasan, juvenil, hingga dewasa Selalu bersosialisasi dengan terumbu karang atau di habitat-habitat yang berdekatan dengan terumbu karang Seperti padang lamun Demikianlah video kali ini Semoga dapat bermanfaat apabila ada kesalahan kata mohon dibahaskan Wabillahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!